Tuk, tik Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori dari getaran dan gelombang dimana pada pertemuan selanjutnya nanti atau materi selanjutnya adalah kita coba membahas rumus-rumus perhitungan kasus-kasus di materi getaran dan gelombang ini cuman pada kesempatan ini kita akan memahami dulu terlebih dahulu materinya oke baik, getaran dan gelombang nah, getaran yang dimaksud dengan getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang yang periodik sama kecepatannya periodik itu ya sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat jadi getaran ini sumbernya kalau merambat dikatakan dia gelombang gelombang adalah gangguan atau usikan secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium jadi nanti banyak mediumnya seperti itu gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi misalnya energi cahaya itu berupa gelombang apakah gelombang listrik ataupun gelombang magnet ini adalah contoh gelombang dimana disini ada getaran sehingga membentuk, mengganggu dan terbentuklah gelombang seperti ini di air ini jadi ada sumbernya getaran dan dia merambat dan memiliki kecepatan itu disebut gelombang ini adalah contoh gelombang suara namanya ini gerputala jadi gelombang itu ada gelombang mekanik dan juga ada gelombang elektromagnetik jadi seperti gelombang suara gelombang suara ini adalah gelombang mekanik dan gempa bumi gelombang pada dawai dan lain-lain ada juga gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya, sinar ek, gelombang radio, dan lain-lain yang memang mengandung listrik dan magnet jadi sinar matahari itu mengandung listrik dan magnet makanya itu ada listrik diperoleh dari sinar matahari nah apa bukti cahaya matahari itu mengandung magnet dia bisa menembus benda tebal tapi syaratnya bening, kaca jadi sinar matahari cahaya matahari itu itu bisa menembus kaca benda bening beda sama air kan coba air lempar ke kaca kan balik ke kita tapi kalau cahaya tembus jadi gelombang itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik gelombang mekanik dia memerlukan sumber usikan sebagai sumber berupa getaran tadi ya perlu medium yang dapat diusik perlu adanya mekanisme pelajaran usikan nah kayak gini nih contohnya ada tali kemudian tali ini diayun-ayunkan sehingga terbentuk gelombang gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat dalam segala macam medium apakah benda padat, cair, dan gas juga dapat merambat tanpa medium ruang hampa atau pakum jadi luar biasa ini gelombang elektromagnetik yang termasuk gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya cahaya tampak gelombang radio tipi sinar ek impramerah dan ultrapiolek oke kita lanjut karakter piksik yang menjadi ciri gelombang jadi nanti di dalam pelajaran gelombang ini ada besaran namanya panjang gelombang frekuensi gelombang panjang gelombang itu simbolnya lambda frekuensi gelombang itu F kecil kemudian ada cepat rambat gelombang V apa itu panjang gelombang? jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang berperilaku identik frekuensi gelombang adalah jumlah pengulangan usikan persatuan waktu biasanya satu detik cepat rambat gelombang adalah jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satuan waktu kecepatan dia bergelombang itu nah kemudian ada besaran yang lain yaitu periode dan frekuensi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap second kemudian hubungannya adalah F sama dengan satu per T atau T sama dengan satu per F dimana nanti ada khusus rumus F yang dari suatu apa namanya dari suatu getaran ada rumusnya khusus dari F ini begitu juga dari T jadi kalau rumus F sama dengan satu per T ini hanya hubungan antara F dan T oke kita lanjut tipe gelombang ada gelombang transversal juga ada gelombang longitudinal jadi gerak partikel yang terusik tegak lurus arah penjalarannya penjalaran itu namanya gelombang transversal kalau longitudinal gerak partikel yang terusik sejajar arah penjalarannya atau kalau bahasa lainnya arah getar ini tegak lurus arah rambat kalau longitudinal arah getar sejajar arah rambatnya kayak gitu ini kan kalau kita getarin naik turun ya kan rambatnya ke kanan tegak lurus dia ininya naik turun atas bawah kemudian rambatnya ke kanan itu namanya tegak lurus kalau dia arah getarnya ini kan begini nih kanan kiri kanan kiri dan arah rambatnya ke kanan sejajar kalau tidak lurus tadi kan begini kalau dia searah begini ini perbedaan antara gelombang transversal transversal dengan longitudinal kemudian ada sifat gelombang gelombang itu bisa direfleksi refraksi kemudian difraksi interferensi dan kemudian dispersi satu lagi polarisasi secara singkat apa sih pengertiannya refleksi itu gelombang itu bisa dipantulkan bisa dibiaskan bisa dibelokkan bisa dipadukan bisa diuraikan dan terpolarisasi ya ini sampai situ saja dulu penjelasannya ini adalah contoh-contoh dari refleksi dipantulkan jadi sampai di sini dia akan terpantul kemudian dibiaskan contohnya itu seperti ini dia dibelokkan dibiaskan kalau dipantulkan itu dia balik kalau dibiaskan itu dia terus tapi belok itu pembiasan kemudian ada pelenturan ini dia terpancar seperti itu kemudian dipadukan dia menjadi satu padu dari beberapa gelombang bergabung akhirnya menjadi satu dan ada pengurayan seperti ini ada satu light cahaya kemudian melewati ini namanya apa namanya prisma kemudian terurai yang kita sebut ini kan ini red orange mazi kuih itu kemudian terpolarisasi apa itu polarisasi dimana sebagian arah getar gelombang terserap polarisasi bisa juga didimisikan sebagai proses pembatasan gelombang faktor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah nah itu dia terkait teori singkat tentang getaran dan gelombang nah untuk tugas tunggu di google classroom mudah-mudahan bermanfaat sampai disini dulu videonya sampai jumpa selamat menikmati